Jangan ketawa, saya seru sini bu. Bu, eh, yang sudah timis salisnya. Bu, mau dirindukan sorga? Mau ibu? Oh, istri saya ngomong gini, jangankan dirindukan sorga ustaz, dirindukan suami saja, saya sudah senang. Ini sorga rindukan kepada ibu? Mau ibu? Ini syaratnya empat kata nabi. Empat saja syaratnya. Satu, aqimis sholat. Dirikan sholat. Kenapa nabi menghususkan sholat ini kepada kaum perempuan? Karena setelah setelah jari, memang paling banyak perempuan melelaikan sholat dalam kondisi-kondisi tertentu. Apa itu? Satu, pesta pengantin. Banyak sekali perempuan tidak sholat gara-gara pesta. Kok bisa ustaz? Nih, mukanya dikira tembok. Coklat, biru, abu-abu, keren. Alisnya dicukur. Bukan dicukur, dicabut. Akhirnya, lebih tebal di sini, dari sini. Dicukur lagi di sini. Habis, habis. Jangan ketawa, saya seru-seru sini, bu. Bu. Eh. Yang sudah tipis alisnya. Itu nabi jelaskan, laknat Allah, mereka yang mencabut dan mencukur alisnya. Anda usah lihat temanmu. Ayo. Nih, banyak nih. Sekarang perempuan banyak, palsu. Bulu mata panjang, palsu. Bibir merah, palsu. Mata biru, palsu. Bibir merah, palsu. Pipi biru, palsu. Pantat, gamus. Ayo. Kapan lagi kondisi perempuan banyak enggak sholat? Setelah make up. Ini kan ibu-ibu. Nih, yang tebal-tebal make up-nya. Dengar ini, bu. Kalau sudah masuk waktu sholat, dia pergi wuduk. Tapi karena dia sayang ini bedaknya, maka wuduknya cuma begini. Beleng-beleng. Kan dia takut ini. Eh, ibu, dengar. Kalau ibu pakai make up tebal, dan ibu wuduk tidak tersentuh kulit-pulit pipinya, tidak sah wuduk. Wuduk tidak sah, otomatis tidak sah sholatnya. Maka kalau ibu pakai make up, kasih dulu tisu basah. Lepaskan semua. 200 ribu, Ustaz. Sudah baru wuduk. Jadi bagaimana caranya, Ustaz, supaya kita make up wuduk? Tetap sholat. Wuduk dulu, Ibu. Sudah wuduk, baru make up. Setelah itu, tahan kentut. Dia ibu sudah wuduk, kentut, batal. Dan bila kau lepas, Ustaz. Tidak habis, tetap batal. Kondisi perempuan banyanda sholat apa? Jilbab. Yang selalu saya istilahkan, jilbab sakratil maut. Tadi pagi saya di mana ya cerama itu? Di Bekasi kayaknya. Wih, ada ibu-ibu. Saya sambil cerama dia di depan saya. Saya bayangkan bagaimana caranya dia pakai jilbabnya ya. Oh, tiga lapis, Ibu. Kuning, biru. Dia kasih miring lagi sedikit. Ngapain lagi kau kasih miring? Eh, 17 jepitannya. Pentulnya tujuh. Ini pentul yang biasa jadi korban kita laki-laki. Dia simpan di kursi. Begitu. Saya pakai pintul ini. Saya tadi ini. Wallah, wallah. Tadi saya duduk ada pintul. Langsung saya ibu-ibu lagi ini sebarkan pintul ini. Jangan ketawa. Saya sedusin ini. Pasang jilbab. Tiga lapis. Ada lagi kayak pohon di belakang. Lahawalah kota illa billah. Bajunya sempit. Roknya sempit. Dibilang suaminya. Buru-buru ibu. Ketinggalan. Tunggu sedikit bang. Beleng-beleng. Apa yang begini? Ibu-ibu katanya penempuan hijrah. Kok jilbabnya masih sempit? Jalannya repot. Coba kalau jilbabnya leguloh. Ya. Satu. Dua. Gara-gara pakaian. Saya begitu terharu melihat. Ada perempuan toko masyarakat. Suaminya pejabat. Kaya pula. Bangsawan. Cantik. Ke pesta pengantin. Pejilbabnya sekedarnya. Maka dia akan menjadi contoh teladan buat ibu-ibu yang lain. Begitu dia lewat. Semua orang kagum. Wih. Kaya loh tuh. Paling kaya itu dikomplek. Wih. Iya kak. Iya. Wih. Bajunya sederhana ya. Orang cerita baik. Ini. Pengangguran. Ngontrak. Ngontrak-ngontrak. Rumah kehujanan. Banjir pula. Kalau pergi pengantin. Kaya dia paling kaya. Selesai acara ini ibu. Yuk. Evaluasi jilbabnya. Ya. Jangan lagi pakai jilbab yang repot. Coba kalau ibu pakai jilbab yang segitiga saja. Kasih peniti. Selesai. Makanya istri saya itu saya kasih tahu. Kalau kau lama pakaian. Saya mau pergi pengantin. Goodbye. Repot kami. Sudah kau dibelikan mobil. Dibelikan bensin. Sedangkan sopir. Kau suruh lagi kita menunggu. Jangan ketawa. Serius saya ini ibu. Ibu-ibu ini banyak menyiksa suaminya. Suaminya sudah mundur. Sudah. Sepuluh menit lagi. Sudah. Tunggu pak. Kau buru-buru terus ini. Salah. Kita punya benda. Gara-gara ibu ini. Gara-gara jilbab. Satu. Tiga. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat. Selesai haid. Lima hari tidak sholat. Kenyamanan lima hari. Dia tambah satu hari. Ibu kata suaminya. Biasanya kau tidak sholat. Lima hari saja kau haid. Ini kau sudah enam hari belum sholat. Belum bersih pak. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya. Kau bohong ya. Apa bohong? Saya kasih lihat. Apa dikasih lihat silahkan. Empat. Kondisi apa lagi perempuan banyak tidak sholat. Apa? Selesai melahirkan. Apa namanya ibu? Bifas. Tidak harus empat puluh hari. Ada yang bersih lima belas hari. Ada yang bersih tiga puluh hari. Ada juga empat puluh hari. Bahkan ada yang lebih. Sampai karena pahamnya salah. Tidak paham agama. Begitu dia melahirkan. Suruh suaminya beli. Eh kau pergi beli. Mie bungkus. Mie rebus. Empat puluh bungkus. Satu hari satu ya. Begitu habis bersih. Tidak harus empat puluh hari. Kalau ibu bersih tiga puluh hari. Bersihnya pada saat itu mulai sholat. Ibu misalnya haid atau nifas. Jam delapan malam. Ibu merasa sudah bersih. Koi toilet. Rasanya sudah bersih. Maka ibu sudah wajib mulai sholat isah. Ibu. Saya yakin ibu semua sholat. Saya yakin ibu semua sholat. Cuma yang jadi masalah. Sholatnya tidak bisa husu. Padahal Allah sudah jelaskan. Kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mu'min. Siapa orang mu'min beruntung? Al-ladhinahum fi sholatihim hasiun. Mereka yang husu dalam sholatnya. Kita tiga puluh tahun sholat. Tapi tetap gosip. Kita tiga puluh tahun sholat. Tapi tidak bisa lepas dari riba. Kita tiga puluh tahun sholat. Tapi suka nurhaka sama suami. Kok ada apa? Padahal sholat menjelaskan. Mencegah kita dari perbuatan kejidahan mungkar. Saya tiga puluh tahun sholat ustaz. Kok tidak mau berhenti gosip? Berarti ada masalah dengan sholat ibu. Tidak mungkin Allah jelaskan. Inna sholatatan ha'anil fasa'i wal mungkar. Sholat itu mencegah kalian dari perbuatan mungkar. Kalau memang ibu lakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Sayang seribu sayang. Ibu sholat. Tapi sholat. Ngingat duit. Allahu Akbar. Tadi seratus ribu. Beli bensin lima puluh ribu. Beli kuota tiga puluh ribu. Mana dua puluh ribu ya? Allahu Akbar. Di mana aku simpan? Begitu salamu alaikum. Oh di bawah sadel motor. Selama dia sholat. Ayo. Ya ibu. Maka kalau begitu ustaz. Bagaimana supaya bisa husu? Al-Quran menginformasikan. Minimal ada tiga cara supaya ibu bisa husu. Satu. Sempurnakan wuduk. Terutama kalau musim hujan. Utama subuh. Dingin. Biasa kita tidak sempurna wuduk. Kapan ini kita wuduk tidak sempurna? Pada saat bagaimana? Satu. Pada saat membasu rambut. Ibu-ibu karena dari pesta. Mau lambut lagi pestanya jam sepuluh malam. Takut rusak rambutnya. Maka wuduknya cuma begini. Ibu lebih betul ibu begini. Atau ini cowok. Sudah pakai apa namanya itu? Komede. Apa? Apa? Nah itu. Sudah di... Kan rambutnya anak-anak sekarang lain-lain. Ada sungainya ibu. Ada got-gotnya. Jalan kutu. Dia sudah kasih model rambutnya. Dia takut rusak. Maka kalau dia wuduk dia cuma begini. Bos, salah. Lebih betul kalian wuduk begini. Ini rambut. Kalau ini, jidat. Kapan lagi kita banyak wuduk? Salah. Bukan salah. Tidak sunnah. Quran menjelaskan. Wuduk membasu dari jari ke siku. Tapi apa yang kita praktekkan? Dari siku ke jari. Ya toh? Apalagi yang banyak kita keliru. Membasu kaki. Sunnahnya jari-jari tangan. Masuk ke jari-jari kaki. Lalu lipat ke belakang. Tapi apa yang kita praktekkan? Iya, iya. Iya, berapa itu jaketmu? Itu setan masuk dari situ. Jangan ketawa. Saya serius ini. Dikasih cara. Malah diketawai. Gita. Ya. Sempurnakan wuduk. Yang kedua. Pada saat kalian sholat. Pakailah pakaian yang indah. Maka ibu kalau bukan pegawai negeri yang tiap hari ke kantor. Cuma di rumah. Begitu mau sholat. Ganti pakaian. Yang jadi masalah itu juga kita pakai pergi mencuci. Dipakai masuk toilet. Pergi ke pasar. Pakai tidur ngiler. Pakai lagi menghadap kepada Allah. Maka ibu kalau mau sholat. Pakai pakaian yang indah. Itu perintah Quran. Surah ad-Jum'ah. Kalau perlu sunnah pakai parfum. Nggak punya parfum, stad. Pakai pengharum strika. Apa namanya ibu? Nah, iya itu. Pakai. Dan yang ketiga cara bisa husu. Bayangkan kalau itu sholat adalah sholat kita yang terakhir. Tapi menurut ulama. Bagaimana cara supaya bisa husu? Satu. Ketika sholat, jangan terlalu banyak gerak. Biasanya kita sholatkan banyak sekali gerakannya. Allahu Akbar. Ya kena. Maliki yaumitin. Ya kena. Wa ihya kena. Sta'in. Hanya syirat. Hei ibu ketawa membayangkan diri sendiri. Dan sholat Allahu Akbar. Mau di-silent dia pakai. Allah. Nah, selesai acara ini. Yuk, koreksi sholatnya. Sudah sesuai nggak yang diajarkan Nabi? Yang kedua. Yang diajarkan ulama. Jangan banyak gerak. Apa lagi? Usahakan yang ibu baca. Paham. Salah satu bacaan yang wajib dibaca ketika sholat. Al-Fatihah. Ada yang hafal Al-Fatihah dengan terjemahannya? Ada? Saya kasih hadiah. Ayo, Bu. Siapa? Siapa yang hafal? Saya kasih hadiah. Ayo, ayo. Mana? Eh, hadiah. Hadiah. Ayo, ayo. Cepat, cepat. Ayo. Mana, mana, mana? Ayo. Sini, 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 sini. Sini. Cepat, cepat. Mana? Ayo, ayo. Hadiah. Dua lembar. Mana? Mana yang cepat datang? Ayo, ayo. Hadiah, hadiah. Oh, mati kita. Ayo, ayo. Manjut. Semua dapat hadiah. Mana, mana, mana? Hari untung. Untung. Tidak beruntung saya malam ini. Ayo. Ayo. Ya, disitu saja, Bu. Ya. Al-Fatihah dengan terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Masih naik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang menuju lagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Yang menghasilkan pendekan. Alhamdulillahirrahim. Tujuklah kami jalan yang lurus. Surat al-lazina an'amca alayhim. Yaitu jalan yang kau berikan. Alhamdulillahirrahim. 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 Waktu habis. Maka sunnahnya mata kita menuju apa yang kita mau sujuti. Allahu Akbar. Lihat ini. Ya bu? Bisa? Berikutnya jangan terlalu banyak gerak. Kalau safi maksimal tiga. Tiga kali. Satu. Dua. Satu. Mau dirindukan sorga. Dirikan sholat. Yang kedua. Wasiamu Ramadan. Berpuasa lali bulan suci Ramadan. Saya yakin ibu semua puasa Ramadan. Maka karena waktu terbatas. Yang ketiga. Menjaga harga diri. Bagaimana cara perempuan menjaga harga diri? Tolong berpakaian yang islami. Mana pakaian yang islami? Bukan sekedar tutup kaurat. Yang kedua. Jangan mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Banyak perempuan sekarang. Pakai jilbab. Tapi sempit. Kalian menyiksa kami laki-laki. Kalau ibu pakaian. Sempit. Nih. 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 Nah. Sama kan. Apa bedanya? Sama lekuk-lekuknya. Apalagi ibu pakai coklat. Sama kulit itu. Kami laki-laki yang tersiksa. Dilihat. Dosa. Tidak dilihat. Beren bagus. Maka ibu tolong berpakaian yang islami. Jangan mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga. Cara menjaga harga diri seorang perempuan. Jangan pernah keluar rumah tanpa izin suami. Pak saya mau pergi pengajian. Pengajiannya baik. Tapi pasca setelah pengajiannya salah. Sudah pengajian. Suaminya belum pulang. Whatsapp di grup. Yuk. Ketemu di PI. Pergilah ke Plaza Indonesia. Sudah itu. Suami kita kan belum pulang. Lanjut nonton deh. Nonton lagi. Sampai sore. Padahal izinnya pengajian satu jam. Ibu pengajian baik. Tapi karena mengkhianati. Perjanjian pergi pengajian. Akhirnya ibu lebih banyak dosanya daripada pengajiannya. Dan yang keempat. Wanita yang dirindukan sorga adalah. Menaati perintah suami. Ini agak berat. Satu, dua, tiga. Gampang. Tapi ini yang perintah suami yang sulit. Bu. Mau masuk sorga? Mau masuk sorga? Taati perintah suami. Bu mau tahu? Ada empat perempuan menjadi penghuni api naras. Empat perempuan. Jenis perempuan penghuni api naras. Siapa mereka? Satu. Mereka yang suka maki-maki suaminya. Dengar ini ibu. Ibu marah? Boleh. Marah sama suami. Manusiawi. Bang. Tak kusangka kau begini bang. Kutinggalkan orang tua di Jawa. Saya datang ke Jakarta ini. Ngikut sama kamu bang. Kau tega-teganya. Kau sembunyikan duitmu. Boleh marah seperti itu. Tapi yang tidak boleh maki-maki suami. Memang kau goblok. Sama aja opakmu. Tau begini cilaka kau. Ah, ibu masuk neraka. Dia tertawa. Saya serius. Marah sama suami. Boleh. Tapi tidak boleh maki-maki apa sampai melibatkan orang tuanya. Memang kau goblok. Suami macam apa kamu? Sudah gendut. Malas. Kuat makan. Sama aja bapakmu. Pulang kampung kau goblok. Eh, ibu biar sholat. Penghuni api neraka. Kalau ibu marah sama suami. Marah sambil berdoa. Saya tidak sangka kau begitu bang. Saya doakan kau menjadi penghuni surga. Saya doakan kau menjadi lebih soleh. Ya Allah perbaiki suamiku. Tidak usahkan dia begini. Tapi dialah jodohku, ya Allah. Jangan pisahkan aku dengannya. Boleh marah seperti itu. Ini marah-marah sampai maki-maki. Sampai ada kawan saya cerita, ibu. Seterinya marah-marah. Mati akal sudah di suaminya. Di bujunya tidak mau berhenti. Marah. Akhirnya apa? Dia buka bajunya suaminya. Karena suaminya besar perutnya. Lalu dia buka. Dia kasih angkat. Boleh bapak-bapak coba itu? Kalau suaminya ini. Tidak mau berhenti marah. Bapak buka baju. Baca bukit. Kalau dia masih marah. Berarti istri kita lagi kesurupan. Ibu ya. Nah ibu. Masih ingat? Wanita dirindukan surga. Satu. Satu. Sholat. Sholat. Saya sudah sholat ustad. Tambah sholat-sholat sunnah. Mulai besok. Jangan pernah tinggalkan satu hari tanpa sholat duha. Selesai sholat duha. Ibu minta kepada Allah. Supaya dunia ibu lebih baik. Maghrib masuk. Selesai maghrib. Ibu tambah lagi dengan sholat taubat. 6 rakaat. Tengah malam tidak bisa tidur. Ibu lanjutkan dengan sholat hajat. Nih. Adik-adik nih. Yang cewek-cewek. Ahad. Masih ada yang jomblo pisah bililah. Mana-mana-mana. Ah. Silahkan daftar sama saya. Saya panitianya. Ini banyak jomblo-jomblo pisah bililah di sini. Ya. Ya. Berikutnya. Sudah sholat. Apa lagi? Apa? Puasa Ramadan. Sudah Ramadan. Tingkatkan dengan apa? Senin Kamis. Ibu-ibu yang mau menurunkan berat badan. Coba amalkan Senin Kamis. Lagi puasa Ustadz. Terbiasa sarapan. Jam delapan. Makan. Apa itu? Bubur. Begitu habis satu mangkuk. Eh. Saya puasa. Lanjutkan. Boleh. Karena Ibu lupa. Tengah hari terbiasa makan siang. Makan lagi. Eh. Saya lupa. Eh. Lanjut. Tetap. Bener. Tetap sah. Siang-siang ada tetangga bawa lagi kue. Emang. Eh. Saya puasa. Lanjut. Itu rejeki. Bener. Yang penting betul-betul. Ibu lupa. Jangan pura-pura lupa. Sudah masuk satu. Ah. Pura-pura aja. Allah tahu. Puasa. Yang berikutnya. Jangan harga diri. Berpakaianlah yang baik. Seorang wanita berpakaiannya jangan terlalu menarik. Ya. Dan yang keempat. Pak Ata Ati perintah suami. Istri yang soleha itu satu. Menenangkan hati suami ketika ada di rumah. Jadi kalau suami tidak betah di rumah. Ciri-ciri Ibu gagal menjadi istri. Bagaimana suami mau tenang di rumah. Ibu selalu periksa HP-nya. Ibu-Ibu. Ibu. Kalau suami pulang. Assalamualaikum sayangku. Apa Ibu tanya. Dari mana Pak. Mestinya bukan dari mana. Pak. Mau makan apa. Coba. Kan enak perasaan kita pulang. Sayangku. Bila kamu. Di sisiku. Hati rasa. Syahdu. Oh tenang perasaan suami. Masuk dapur marah-marah. Karena berantakan dapur. Ibu peluk lagi sambil menyanyi. Insablah. Wahai manusia. Tenang perasaan. Ini pulang suaminya. Lagunya apa. Yo. 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 Eh. Kesurupan. Putar ke kiri. Nenak kita lagunya. Suami kita lagi bermasalah nih. Rugi. Nggak usah dimarah-marai. Memang kau goblok. Bisnis keliru. Ngojek dicuri motornya. Nggak ada yang Pak kau tahu. Jangan begitu. Coba kalau suami gagal berbisnis. Ibu duduk-duduk di sampingnya. Sambil menyanyi. Mungkin Tuhan. Mulai bosan. Melihat tingkah kita. Yang selalu salah dan bangga. Dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan. Bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput. Yang bergoyang. Ini pulang pengaruh lagu dandut. Beleng-beleng. Lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai. Panggil aku si jam lain. Abang akan jarang pulang. Aku jarang akan dimelai. Apa lagu-lagu begitu? Ya. Taati perintah suami. Bu. Kenapa sih wajib taati perintah suami? Karena dengar ibu. Demi Allah. Kami suami bertanggung jawab terhadap istri. Istri tidak pakai jilbab. Kami yang tanggung dosa. Istri tidak sholat. Kami yang ditanya di akhirat kelak. Kalau ibu tidak ditanya soal dosa suami. Ibu tidak ditanya. Kenapa suamimu tidak sholat? Kenapa suamimu nipu? Tidak ibu ditanya. Tapi yang ditanya. Kenapa istrimu tidak jilbab? Kenapa istrimu tidak sholat? Kenapa istrimu tidak puasa? Itu tanggung jawabnya suami. Makanya ibu jangan suka nyomel. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Maka. Kalau mau dirindukan sorga. Taati perintah suami. Suami saya selingkuh ustad. Suami saya tidak sholat. Suami tidak sedipu puasa. Bukan urusan ibu. Kalau ibu lakukan empat hal ini. Maka nabi jelaskan. Bu. Nih. Karena kau taat kepada empat ini. Nabi jelaskan. Tadahulul jannati bis salam. Silahkan masuk sorga ibu. Dari pintu mana yang ibu mau. Enak kan? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Banyak yang kita mau sampaikan. Tapi waktu yang terbatas. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.